Coba kalian tebak ini mobil apa? Dan ini adalah mobil buatan dalam negeri yang dikeluarkan oleh PT Vindad Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Mobil militer tentunya memiliki desain yang tangguh dan kuat ya guys Pastinya tidak sembarang pabrik berhasil untuk menghasilkan mobil militer Baru-baru ini ada kabar mengejutkan dimana salah satu pabrikan asal Indonesia berhasil merilis mobil militer segmen SUV Seperti apa kiranya? Intip yuk, ini dia SUV asli buatan Indonesia Siap bersaing dengan Pajero dan Fortuner Mobil militer Mobil SUV sipil rasa militer asli buatan Indonesia yang diberi nama Maung MV2 kini sudah resmi mau ke ASPA SUV taktis tangguh serta canggih yang satu ini berhasil diluncurkan PT Vindad Selama ini PT Vindad hanya saja diketahui memproduksi mobil Maung untuk kendaraan militer Akan tetapi, belakangan ini PT Vindad melakukan pengembangan serta peluncuran mobil Maung MV2 untuk umum Keseriusan PT Vindad sendiri untuk meluncurkan mobil Maung MV2 versi sipil ini sudah disampaikan langsung melalui akun Instagram Price Tag Motors menegaskan jika kendaraan taktis tersebut akan segera tersedia untuk umum Ditekankan jika Maung MV2 menjadi salah satu SUV yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari penggunaan militer sampai dengan off-road untuk masyarakat sipil Varian Proyek kendaraan taktis tersebut juga melibatkan pembuatan dua varian yang berbeda yaitu varian pertama Vindad Maung dikhususkan bagi kebutuhan militer dengan solusi yang handal dan tangguh sesuai standar militer Sementara untuk varian kedua Vindad Maung MV2 ditujukan bagi pasar komersial Langkah tersebut menunjukkan fleksibilitas PT Pindad dalam memenuhi kebutuhan berbagai para pelanggan baik itu sektor militer atau konsumen sipil PT Pindad juga sudah berhasil menjalin kolaborasi erat dengan price tag motor cars dalam proses pembuatan Maung MV2 kerjasama tersebut juga mulai mencerminkan komitmen bersama untuk menyajikan produk berkualitas tinggi inovatif serta sesuai dengan harapan konsumen PT Pindad sudah mulai memperkenalkan Maung MV2 kepada masyarakat dengan berbagai macam upaya dalam hal meningkatkan kesadaran akan berkendaraan taktis ini pengendaraan pertama terjadi di tahun 2021 lalu yang diikuti oleh acara peresmian di tahun 2023 yang dihadiri dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo momen itu menandai bagaimana langkah penting dalam memperkenalkan Maung MV2 ke publik merunjukkan komitmen serius PT Pindad dalam hal menyajikan kendaraan taktis inovatif kepada masyarakat Maung MV2 merupakan salah satu kendaraan taktis yang sudah berhasil dirancang untuk memberikan manfaat luar biasa untuk masyarakat sipil segmen SUV keberadaan SUV ini tidak hanya sebagai alat transportasi militer saja tetapi juga dapat diperoleh secara umum oleh masyarakat ini menegaskan komitmen PT Pindad untuk memberikan solusi mobilitas yang andal dan tangguh kepada konsumen platform Maung MV2 menggunakan basis Maung Pindad MV2 yang telah diresmikan sebelumnya lampu depan SUV ini menggunakan DRL-LID bulat dan dilengkapi dengan proyektor suspensi yang digunakan berwarna merah untuk menambah kesan sporty dimensi bahan dasar mobil ini yaitu kanavi motau secara dimensi mobil tersebut mempunyai panjang 4.835 mm lebar 2.000 mm dan tinggi 1.860 mm untuk ruang kabin Maung MV2 menampilkan serangkaian fitur impresif dalam hal pengalaman berkendara yang unggul fokus utamanya yaitu head unit sentuh berukuran 8 inci yang mendukung konektivitas smartphone lewat celur sistem Android maupun iOS dengan kemampuan tersebut maka pengemudi dan penumpang bisa menikmati akses yang lebih luas ke beragam fungsi hiburan serta utilitas yang terintegrasi dengan lancar interior desain jognya juga tidak hanya mengutamakan kenyamanan namun juga menampilkan kepraktisan serta fungsionalitas meskipun dampak sangat sederhana jog tersebut dirancang dengan penuh perhatian sesuai dengan tema keseluruhan kendaraan itu sendiri desain dashboardnya menjadi fokus tambahan untuk aksen yang tajam serta bentukan kotak meningkatkan kesan soliditas bahkan juga ketangguhan sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami otomotif terbaru eksterior desain eksteriornya dipenuhi dengan ornamen menarik dan fitur fungsional yang meningkatkan performa kendaraan secara keseluruhan striping mobil dengan ornamen tengkorak memberikan sentuhan estetika yang unik menciptakan identitas visual yang kuat dan berbeda kap mesin yang dilengkapi dengan airscope tidak hanya menambah elemen visual yang menarik tetapi juga berfungsi sebagai saluran udara untuk meningkatkan efisiensi pendinginan mesin performa mengenai performa Maung MV2 menggunakan mesin diesel 2500 cc turbo yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 149 tenaga kuda dengan tersi sebesar 400 nm ini dikombinasikan dengan transmisi manual 6 percepatan untuk kontrol yang optimal sistem penggerak keempat roda memberikan daya serap yang luar biasa menjadikan Maung MV2 siap menghadapi berbagai medan dan tantangan di perjalanan suspensi dirancang dengan teliti untuk memberikan performa yang tangguh dan juga stabil suspensi depan menggunakan jenis independen double wishbone sementara suspensi belakang mengadopsi furling with coil over shock dengan bebot mencapai 2630 kg maung MV2 menunjukkan kekokohannya dalam setiap pergerakan bahan bakar kemampuan menahan beban maksimal hingga 3200 kg menjadikan SUV Maung MV2 pilihan yang andal untuk berbagai keperluan transportasi daya bahan bakarnya yang impresif memperkuat daya jelajah mobil keluaran PT Pindad ini mampu menempuh jarak sekitar 600 km dengan tangki penuh kehadiran Maung MV2 mobil SUV si Pilrosa Militer asli buatan Indonesia ini akan bersaing dengan Pajar Sport dan juga Fortuner Terima kasih telah menonton!